Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Hari ini saya akan memberikan satu gambaran Tentang mata kuliah dasar-dasar yang politik Dan selamat bergabung Dan Anda adalah mahasiswa baru Dan menurut saya adalah Anda adalah orang-orang yang terpilih Dari 52 ribu yang daftar ke UNPAD Dan Anda termasuk orang yang dipilih Untuk bisa masuk menjadi mahasiswa UNPAD Dan ini adalah kuliah Anda yang pertama Barangkali yang dulu pernah mengalami daring di SMA Mungkin juga mengenal bagaimana Atau mungkin tidak perpisahan Saya juga gak tahu gitu ya Tiba-tiba keterima di UNPAD Dan bukan tiba-tiba maksud saya Anda keterima di UNPAD Dan Anda harus Kuliahnya juga tidak bisa tetap muka Dengan luring tetapi dengan daring Mudah-mudahan dengan daring ini Tidak mengurangi Keseriusan Anda Untuk melihat perkuliahan ini Baik Kenapa sih kita mau belajar dasar-dasar yang politik Apa yang memang dalam benak Saya akan melihat Atau menyampaikan bahwa pandangan orang awam Maksudnya orang awam itu orang umum gitu ya Melihat tentang politik itu seperti apa gitu Orang bisa mengatakan bahwa politik itu kotor ya Politik itu banyak intrik ya Politik itu adalah opportunistik ya Opportunist itu dia hanya mencari keuntungan saja gitu kan gitu ya Politik itu juga munafik ya gitu ya Politik itu inconsistent juga bisa Itu orang awam pasti seperti itu Padahal sebenarnya politik itu bukan seperti itu Politik itu kan seharusnya Kalau Anda bisa melihat Awalnya ya banyak sih Oknum-oknum anggota dewan gitu Pada saat dia sebelum menjadikan Orang mengatakan demi rakyat Demi rakyat Ternyata pada saat dia diterima Menjadi anggota dewan Menjadi demi modal Karena memang untuk menjadi pemimpin itu Katanya harus seperti itu Nah pemimpin yang paling baik adalah Pemimpin saat Saat menjadi menjadi tadi dikatakan dalam politik itu Harusnya dia Di politik itu kalau ingin menjadi seseorang itu harus Jujur, religius, kreativitas, kerja keras gitu ya Mandiri, demokrasi, saling menghargai bahkan cinta tanah air gitu ya Ada filosof dari Immanuel Kant Teman-teman semua Menyinir, ada dua watak sebenarnya Binatang tanah yang terserit di setiap insan Politik gitu ya Ini sebelum ke Apa sih definisi politik Yaitu merpati dan ular Kata filosof Immanuel Kant Politis itu memiliki watak merpati yang lembut Dan penuh kemuliaan Dalam memperjuangkan idealisme Tetapi ia juga katanya Punya watak ular yang licik gitu ya Dan jahat Serta selalu berupaya untuk memangsa merpati Selakanya yang sering menonjol adalah Sisi ularnya ketimbang watak merpatinya Ya kan? Kalau merpati itu seperti itu Dia taat janji Kan ada juga kan Satu filsafat bahwa Merpati itu tetap pernah ingat janji Tetapi sisi dalam ilmu politik tadi Saya artikan Itu tidak salah Karena memang dia belum mengenal politik seperti apa Padahal sebenarnya politik itu adalah Kategorinya adalah Siapa mendapat apa Kapan bagaimana caranya Atau juga bisa mengatakan tentang Nilai yang terjadi Dalam sebuah kegiatan seperti apa Ada juga mengatakan bahwa politik itu adalah Alokasi kekuasaan dapat dibagi Menjadi berbagai macam Saat mungkin di SLTA Anda pernah mengenal yang namanya Teori tentang kekuasaan Tentang bagaimana legislatif Tidak politika gitu Bagaimana dia penguasa dilegislatif Bagaimana dieksekutif maupun diudikatif Itu adalah pembagian kekuasaan Tetapi pada prinsipnya Bahwa politik itu harus bisa Hidup dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana pemerintah mengatur masyarakat Melalui pajak Melalui lintas Bersekolah Hingga Aturan-aturan yang hari ini kan Ada dulu mungkin lockdown PSBB Bahkan mungkin Yang namanya AKB ya Adaptasi kebiasaan baru Itu adalah bagaimana pemerintah Sebenarnya mengatur Itu dalam rangka politik Bagaimana kewenangan pemerintah Memangatur Bahkan memaksa Ada sanksinya Ada dendanya Kalau nggak pakai masker Hari ini saya nggak pakai masker Karena memang Hari ini lagi syuting Nggak mungkin pakai masker Tapi kalau saya keluar Ada di daerah tertentu Ada yang 500 ribu 400 ribu 100 ribu Pemerintah berhak Kenapa? Harus menjaga Seperti itu Secara personal Kita sebagai warga Bisa aja melakukan protes Apabila aturan tersebut Tidak dijalankan Dengan semestinya Dan menurut saya Sah-sah saja Dan konsep politik Pada prinsipnya Ada juga Diartikan sebagai Pandangan klasik Bahwa negara adalah Pusat segala-galanya Jadi politik boleh Bahwa diartikan sebagai Negara adalah pusat segala-galanya Bahkan juga merupakan Kelembagaan Seperti negara kita hari ini Kan punya kelembagaan Dan juga memiliki Apa yang disebut Kekuasaan Power Kalau nggak punya kekuasaan Bahaya seperti itu Ini adalah konsep-konsep Yang pada prinsipnya Berpolitik seperti itu Aristoteles juga Menggambarkan bahwa Bagaimana cara Mewujudkan politik yang baik Adalah Sebenarnya Harus memiliki Moralitas yang tinggi Kata Aristoteles Bahwa Untuk kepentingan Masyarakat Untuk moralitas yang tinggi Itu diperlukan tujuan Apa Tujuan Mendidikan negara Apakah Kita juga memiliki kan Di dalam Alinea keempat Pemukaan Universitas 45 Ada empat tujuan negara Yang pertama Melindungi segenap tanah Tumpah dari Indonesia Itu kan Itu bagaimana Bagaimana melindungi Segenapnya Bagaimana Negara itu Dibangun Supaya negara itu Bisa kita terlindungi Mesejahterakan Kehidupan bangsa Ikut melaksanakan Ketertiban dunia Dan mencerdaskan Itu seperti apa Kan gitu Sekolah juga Harus dilayani Menjaga juga Harus dilayani Bagaimana Supaya Kekuasaan Perekonomian Juga Masyarakat Menjadi terlindungi Dan yang paling penting Ikut Masyarakat Tertiban dunia Itu adalah Tujuan-tujuan negara Yang sebenarnya Dalam Pembukaan 45 Dan yang paling penting Harus Berkepentingan Atau Melakukan Tujuan itu Untuk kepentingan umum Bukan untuk Kepentingan Dibadi Tujuan negara itu Bagaimana Subordination To general interest To Individual goals Bahwa kepentingan Umum itu diatas Kepentingan segala-galanya Bukan kepentingan pribadi Nah Ini yang Pada dasarnya Bahwa politik itu juga Bisa diartikan Sebagai tadi Konflik kepentingan Berbeda pendapat Berdebat Bersaing Seperti hari ini kan Ada yang Pro A Pro B Pro Partai A Partai B Ini adalah bentuk Sebenarnya dalam politik itu Lumrah Terjadi seperti itu Yang paling penting Sebenarnya adalah Bagaimana Politik itu Bisa melakukan Kegiatan Yang bagus Yang paling penting Sebenarnya Asumsi politik itu Setiap masyarakat Menghadapi Berbagai Hidup ini Adalah harus Memiliki ketenangan Bagaimana Kelompok yang hari ini Dominan juga Tetap Merangkul Masyarakat yang Memang Dulunya tidak memilih Kepada Seseorang Jadi pada saat Dia menjadi seorang Pemimpin Di dalam Di dalam aktor Politik ini Dia adalah menjadi Bagian yang Sudah tidak bisa lagi Menjadi bagian Politik yang lain Tapi menjadi Pemimpin negara Indonesia Seperti itu Dan pemerintah juga Harus berupaya Untuk melakukan Beberapa perubahan Salah satunya adalah Bagaimana Mampu Meyakinkan Para penguasa itu Masyarakat Untuk Memiliki Keabsahan Dalam memperjuangkan Keinginan Dari masyarakatnya Politik juga Merupakan The art of The possible Artinya banyak Kebijakan-kebijakan Ideal Yang dimaksud Untuk memecahkan Persoalan Yang dihadapi Masyarakat Sehingga Masyarakat itu Perlu juga Diakinkan bahwa Ini adalah Pilihan yang terbaik Dengan munculnya Tadi pembagian UMKM Pembagian juga Beberapa dana-dana Yang dimunculkan Di sana Itu yang memang Harus Disampaikan Di dalam Dasar-dasar Ilmu politik ini Kenapa perlu Dasar-dasar Ilmu politik ini Karena memang Banyak diantara kita Kadang Menganggap bahwa Politik itu Tadi kotor Inkonsisten Padahal politik itu Sebenarnya bukan seperti itu Ada beberapa objek Kajian yang mempolitik Dari mulai negara Masyarakat sipil Kekuasaan Demokrasi Sistem perwakilan Sistem keparteian Keputusan politik Pembangunan politik Konflik Bahkan sekarang gender Yang disebut feminisme Nah Ini yang sebenarnya Teman-teman mahasiswa Yang harus Mulai Teman-teman Lakukan Jadi jangan sampai Nanti apa yang Anda gambarkan Di kehidupan Sarihan itu Politik itu Seperti itu Jadi menurut saya Yang paling penting Bagaimana Kita Melakukan Beberapa perubahan Terutama Pengertian politik itu Yang benar Seperti apa Itu adalah Yang awam Tapi yang benar Yang tadi saya sampaikan Bahwa Politik itu Berasal juga Kalimatnya Kata-kata Polis Negara atau kota Yang unsurnya Bisa Disampaikan Dan yang paling penting Tujuan unsur Dari politik itu Dilah Politik membahas Tentang negara Politik berhubungan Dengan kekuasaan Politik membahas Tentang keberadaan Warga negara Entitasnya Kalau tanpa ada Warga negara Tanpa ada Kekuasaan Tanpa ada Tadi Negara Negara Tidak bisa Melakukan Beberapa Perubahan Seperti itu Dan menurut Hemat saya Konsep Politik itu Yang paling penting Adalah bagaimana Pemerintah Konsisten Dalam melakukan Beberapa Perubahan Menurut Prop Ramlan Surbakti Ini Disampaikan disini Bahwa Konsep Politik itu Berkaitan dengan Lima hal Yang pertama Politik akan Bersinggungan Dengan usaha-usaha Yang ditempuh Warga negara Untuk membicarakan Dan mewujudkan Kebaikan bersama Politik juga Berkaitan dengan Penyelenggaraan negara Dan pemerintahan Politik pun Bersinggungan dengan Segala kegiatan Diarahkan Untuk mencari Mempertahankan Kekuasaan Dalam masyarakat Dan politik juga Sebagai konflik Dalam rangka Mencari Dan mempertahankan Sumber-sumber Yang tidak penting Tapi konflik disini Konflik dengan masyarakat Konflik bagaimana Kepentingan-kepentingan Bagaimana juga Konflik-konflik Yang diarahkan Ke arah Tujuan negara Negara itu Harus melindungi juga Sumber-sumber Yang ada di pemerintahan Baik juga Berkaitan dengan Perumusan Dan pelaksanaan Kebijakan publik Nah ini penting Kebijakan publik itu Dimunculkan Manakala tadi Ada keinginan-keinginan Politik Jadi sebuah Kebijakan publik Yang ada di Anggota Dewan Atau dimana-mana juga Berawal dari Politik Jadi politik itu adalah Ibunya dari seluruh Ilmu Pengetahuan menurut saya Karena Baik kebijakan publik Dari keinginan-keinginan Masyarakat Dari public interest Atau juga Apa yang disebut Interest group Atau juga Pressure group Itu berawal dari Omongan-omongan Dan bicara-bicara Ilmu politik Maaf Berbicara tentang politik Jadi politik itu Biasanya Suka dialirkan Karena tadi ada Gagasan seorang Gagasan kelompok Gagasan elit politik Dan nanti dibawa Ke legislatif Sehingga nanti Disampaikan Di forum-forum Eksekutif Sehingga nanti ada Bargaining position Dan politik itu Pada prinsipnya adalah Bagaimana rangkaian-rangkaian Yang Harus negara lakukan Demi ketertiban Demi keindahan Demi keamanan Masyarakatnya Sehingga Politik menurut saya adalah Wajib Dimiliki Oleh seluruh unsur Yang ada di Pemerintahan Bukan untuk merusak Tapi membina Dan Membahagiakan Masyarakatnya Barangkali itu Teman-teman Untuk sekadar Pembukaan Dan juga dasar Di DDIP Tapi yang paling penting Teman-teman Jangan mengap Bahwa politik itu kotor Polik itu penuh intrik Opportunistik Munafik Bahkan inkonsisten Ya itulah Yang terjadi di lapangan Tapi dalam dunia teori Sebenarnya tidak seperti itu Politik itu indah Politik itu adalah Kebersamaan Politik itu adalah Bagaimana membina Kekuasaan dengan baik Dan yang paling penting Bagaimana tujuan negara Bisa berhasil Dalam rangka Mesejahterakan Kehidupan bangsa Barangkali itu Teman-teman Mahasiswa Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Dan kita bisa Nanti bergabung Di dalam topik yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh